Hey guys, perkenalin nama gue Jonah Sunandar. Gue adalah blockchain developer di salah satu perusahaan blockchain di Indonesia. Gue sekarang mau ngasih tau kalau sekarang, FWB sudah menjadi official education partner dari asosiasi blockchain Indonesia atau ABI. Kita bakal punya beberapa plan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk memahami teknologi blockchain jauh lebih dalam. Sekarang gue mau ngebahas soal topik yang lagi panas banget, yaitu wabah virus corona. Banyak yang bilang kalau teknologi modern akan memiliki peran penting untuk mengurangi dampak dari virus corona ini. Salah satu teknologi modern adalah blockchain. Secara singkat, blockchain adalah sebuah sistem penyimpanan data yang tidak hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah anggota. Tetapi data boleh disimpan dan dilihat oleh lebih banyak anggota. Dan mereka saling sharing data tersebut. Dari ide tersebut, akan tercipta disentralisasi, yaitu data yang disimpan boleh dimiliki oleh setiap orang yang terdaftar pada jaringan, dan seluruh datanya itu sama persis. Yang kedua, transparansi. Karena data yang disimpan oleh setiap orang tersebut sama, maka akan tercipta transparansi, dan memperkuat rasa kepercayaan terhadap semua anggota yang ada pada jaringan. Dan yang ketiga adalah immutable, atau data tidak dapat diubah. Sekali data tersebut masuk ke dalam blockchain, tidak ada yang dapat mengubah kembali data tersebut. Maka data tersebut akan tercatat selamanya, sehingga para hacker atau penjahat akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan pada sistem blockchain. Untuk konsep lebih detailnya, bisa cek video apa itu blockchain pada channel ini ya. Nah, tapi ada nggak sih cara teknologi blockchain untuk melawan virus corona? Oke, kita masuk aja langsung ke kasus ya. Bapak Nas meminta tim FKM UI untuk membuat permodelan penyebaran virus corona agar mendapatkan pengetahuan dan strategi yang mendalam dalam menghadapi virus corona. Tetapi mereka mendapat beberapa kendala dan memiliki keprihatinan dalam penelitian mereka. Berikut cuplikan video dari Narasi TV. Link video lengkapnya ada di description di bawah ya. Apa kesempatan Bapak ketika diminta oleh Mbak Penas dalam membuat laporan pemodelan ini? Sangat sulit, karena kan surveillance, data surveillance itu tidak mudah diakses. Karena kita diminta oleh Mbak Penas untuk mencoba memperkirakan. Kita juga minta bantuan teman-teman di Mbak Penas untuk mencarkan akses data. Data apapun yang kita manfaatkan. Jadi kalau kita hanya menestimasi berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh jurubikara, itu terlambat. Itu data 5 hari yang lalu. Sudah disuap, ada gejala, baru kemudian diumumkan 5 hari ini misalnya. Mungkin sebagian orang yang diumumkan hari ini meninggal, sudah meninggal. Mungkin yang sudah banyak yang meninggal juga kita tidak sempat dites. Nah itulah program underreporting dan underestimasi kalau kita hanya mengandalkan data yang dilaporkan oleh secara resmi, oleh jurubikara dari Kemenkes atau BNBP ini. Jadi di awal-awal ketika pemeriksaan lab hanya dimonipoli oleh satu institusi, bisa terjadi manipulasi data. Karena yang membuka hanya satu. Itu yang menjadi concern saya waktu itu. Harus ada pihak lain yang mengecek kebenaran-kebenaran itu. Jadi banyak data-data yang dikatakan-data berbukti positif. Bagi para epidemiolog, ketika sumber data ini gak real, impres kepada analisis pemodelan akan seperti apa, Pak? Ya, sangat berbalik kalau data para epidemiolog atau para ahli hanya menggunakan data resmi pemerintah. Sangat berbanyak. Karena itu data itu underestimated dan reported. Seakan-akan masalahnya cuma segitu saja. Ya kan? Kita baru bikin kurva antara laporan dan kemudian yang seharusnya itu gapnya makin lama makin besar. Gapnya makin besar. under-reportednya makin besar. Jadi kita mengalami under-estimasi yang luar biasa. Padahal yang di sana, di Indonesia yang tetap tulang, itu jauh lebih banyak. Orang mendengarnya yang dilaporkan oleh jubur. Sekian kasus, oh 2000, meninggal sekian. Ya kan? Sebenarnya yang sudah terinfeksi, yang confirm itu, mungkin 10 atau berapa kali lipat Seperti yang kita dengar dari teman-teman FKM UI tadi, yang mereka mengalami kendala yang sangat sulit dalam meneliti persebaran virus corona. Karena yang pertama, para peneliti sulit untuk mencari data. Karena jalur birokrasi yang sulit untuk mendapatkan akses data pengawasan atau data surveillance. Yang kedua adalah data yang dilaporkan sudah outdated. Kejadian 5 hari yang lalu baru dilaporkan sekarang. sehingga data yang outdated ini akan sangat mempengaruhi hasil penelitian dari para ahli. Bahkan disebutkan, data tersebut bisa menimbulkan underestimate virus corona ini. Yang ketiga, tidak adanya data transparansi dari pemerintah. Ini menjadi salah satu problem yang paling besar, yaitu pemerintah belum transparan soal data, sehingga masyarakat mengira masalahnya itu hanya segitu doang. Mungkin di belakang pasti ada pihak-pihak yang punya agendanya sendiri masing-masing, sehingga tidak adanya transparansi dari pemerintah. Nah, hal inilah yang menjadi akar dari underestimate dan under-reporting yang tadi Pak Pandu katakan. Sebenarnya ada satu lagi akar masalah dari FKM UI, yaitu di Indonesia atau di dunia masih terjadinya data fragmentasi atau data fragmentation di banyak bidang. Tapi sekarang kita berfokus pada data-data di bidang kesehatan aja ya. Gue kasih contoh real tentang data fragmentation di bidang kesehatan. Ada seorang calon ibu, kita sebut aja Mawar. Dia itu sedang mengandung dan biasa berkonsultasi kandungan di rumah sakit A dengan dokter Budi. Tetapi ketika gawat darurat, si Mawar akhirnya dia tidak sempat untuk ke rumah sakit A dan akhirnya melahirkan di rumah sakit B. Dan bayinya lahir sehat sentosa dan diberi nama Caca. Selang beberapa waktu, Mawar merasa agak pusing dan ingin berkonsultasi ke dokter. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit A dengan dokter Budi. Dan ketika bertemu dengan dokter Budi, si dokter bingung, kamu pusing karena kondisi dirahim kamu kurang sehat atau gimana ya? Ternyata dokter Budi bahkan gak tahu kalau Mawar sudah melahirkan. Beliau gak tahu juga rekam jejak dari Mawar seperti treatment apa yang didapat sebelum dan sesudah kelahiran, pola makan di rumah sakit B, obat-obatan yang rinci, dan lain sebagainya. Si dokter Budi hanya mendengar cerita dari Mawar saja. Kita semua tahu kan, gak ada orang yang bisa ingat semuanya dengan rinci dan jelas. Jadi keputusan yang dibuat oleh dokter Budi juga hanya sebatas berdasarkan data-data atau cerita yang Mawar ingat saja. Kok ini bisa kejadian ya? Menurut kalian gimana? Hal semacam ini bisa terjadi karena masih adanya data fragmentation pada sistem pencatatan kita di mana setiap layanan kesehatan itu memiliki data rekam jejak kesehatan pasien mereka masing-masing. Belum ada sharing data antara layanan kesehatan dengan skala yang besar. Bila sudah ada integrasi data antara layanan masyarakat, pasti dokter Budi tadi setidaknya bisa memberikan diagnos yang jauh lebih baik karena beliau tahu semua detail obat yang dikonsumsi Mawar setelah melahirkan. Kasus Mawar ini masih masalah yang tidak fatal. Tetapi bagaimana jika kasus darurat yang menyangkut nyawa? Tentunya dokter harus mengambil tindakan yang cepat dan berdasarkan data yang sebanyak mungkin kan? Data sangatlah penting di dunia kedokteran. Oke, kalau kita balik ke kasus teman-teman FKMUI tadi, mereka kan perlu tahu persebaran virus corona. Mungkin salah satu yang paling mudah adalah dengan melihat data-data pasien yang misalnya batuk parah, suhu tubuh di atas 37 derajat, atau tenggorokannya sakit, atau susah bernafas. Dari situ akan ketahuan gambaran pergerakan virus corona kira-kira seperti apa kan? Kalau mereka membedapatkan data-data itu sekarang, mereka harus ngecek ke setiap layanan kesehatan. Misalkan rumah sakit A, saya minta data dong. Terus ke rumah sakit B juga begitu. Minta data orang yang punya gejala corona dong. Dan begitu seterusnya. Bayangin ada berapa banyak layanan kesehatan yang akan ditanya. Sedangkan kan kita semua tahu kalau mereka sedang sibuk banget melayani para pasien lainnya. Akan sangat memakan waktu hanya untuk mendapatkan data yang diperlukan. Atau mungkin teman-teman FKMUI harus meminta izin akses data ke pemerintahan kesehatan, yang kita tahu pasti juga perlu memerlukan waktu yang lama untuk prosesnya. Masalah data fragmentation ini akan bisa diselesaikan dengan adanya teknologi blockchain. Jadi para layanan masyarakat yang sebelumnya memiliki sistem penyimpanannya sendiri-sendiri, kalau menggunakan teknologi blockchain, bisa membagikan rekam jejak pasien ke layanan-layanan lain dengan aman, transparan, dan terintegrasi. Tentunya akan memakai private blockchain yang sifatnya private atau tertutup, artinya cuma pihak-pihak tertentu yang boleh ikut dalam jaringan. Misalnya, Kementerian Kesehatan ataupun BAPNAS dapat menjadi anggota atau node dalam jaringan ini, dan memonitor, memvalidasi, dan mengetahui seluruh pergerakan data kesehatan yang terjadi pada sistem. Smart contract pada blockchain akan siap membantu untuk menghilangkan adanya pihak ketiga, sehingga sharing data ini dapat terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Smart contract di sini akan berperan sebagai sepihak ketiga yang kita percayakan untuk jalankan interaksi data pada jaringan. Seperti misalnya untuk penyimpanan data rekam jejak kesehatan, obat-obatan, identitas diri para pasien, ataupun dokter yang merawat hingga hasil laboratorium. Jadi, blockchain itu juga bersifat immutable, atau data yang sudah masuk ke dalam sistem akan terkunci, tidak akan bisa diubah lagi, dan selamanya akan tercatat. Jadi, pihak yang memiliki wewenang atau orang jahat pasti tidak bisa mengubah data apapun yang sudah masuk ke sistem blockchain. Nah, karena semua data sudah terkumpul, ini bakal membantu hasil diagnosa para dokter atau perawat menjadi lebih akurat, karena semuanya berdasarkan data yang real, tidak cuma berdasarkan data-data dari cerita pasien. Dengan memiliki banyak sumber data, mereka akan bisa lebih berhati-hati dalam menangani pasien, karena bisa melihat seluruh reward pasiennya, obat, dan seluruh hasil laboratorium. Nah, pasti tersedia juga data akurat bagi para peneliti dan ahli dalam menyusun strategi melawan corona. Jadi, jika para peneliti ingin mendapatkan data para pasien yang kira-kira memiliki gejala COVID-19, maka tinggal mengambil dari salah satu anggota jaringan. maka mereka bisa menarik data dan menganalisa dengan lebih baik, akurat, dan lebih detail, sehingga penanganan COVID-19 menjadi jauh lebih terjamin. Juga jangan sampai terjadi lagi hal seperti pertengahan bulan April 2020, yaitu 46 dokter di Semarang terinfeksi virus corona. Seperti yang dikutip dari Kompas, mereka positif corona karena para pasien tidak jujur dalam pemeriksaan rapid test. banyak masyarakat yang masih takut akan stigma atau aib jika kedapatan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tertular dari virus ini. Jadi kebohongan pasien menjadi salah satu faktor penyebab para medis tersebut harus diisolasi. Tetapi kalau tim medis sudah memiliki data yang real bahwa pasiennya itu rentan dengan virus corona, tentu mereka akan lebih berhati-hati dan mengambil tindakan yang lebih bijak. Gimana tentang profesi para pasien? Berarti apakah nama pasien, umur, dan seluruh identitas akan tersebar di banyak pihak dong? Sebenarnya semua orang yang ada dalam sistem blockchain sudah bukan dalam bentuk identitas yang jelas seperti nama pasien, nomor KTP, atau email dari seseorang tetapi lebih ke adres dari orang tersebut yang tidak memiliki arti. Contohnya si Budi itu punya adres OX CF4 2A blablabla sedangkan mawar OX B98 AD blablabla Setiap orang akan memiliki identitas atau adres yang berbeda-beda. Nah, dan untuk penyimpanan data seperti hasil lab dan obat-obatan Budi dan mawar akan berinteraksi dengan smart contract yang memiliki identitas yang unik untuk setiap orang juga di mana smart contract di mana smart contract ini akan merepresentasikan seseorang di jaringan blockchain. Jadi, kalau misalkan ada orang jahat yang ingin mengambil privacy data dan sensitive data yang ia dapatkan adalah rewired obat hasil lab dan lain-lain bentuknya ya misalkan OX CF4 2A membeli obat paracetamol 10 box di rumah sakit A misalkan. Hanya sebatas itu aja gak ada nama Budi atau mawar yang dia dapat. Semua datanya tersamarkan kalau di dalam blockchain. Makanya yang disebut dengan pseudo anonim. Tapi siapa dong yang memiliki data sensitif para pasien seperti nomor telpon nomor KTP nama dan lain-lain. Seluruh data sensitif mungkin bisa dijaga dengan baik oleh pihak yang berwajib yaitu pemerintah. Mungkin Kementerian Kesehatan dibantu dengan Kominfo. Hal ini ditujukan untuk menjaga data privacy dari setiap pasien. Ini adalah benefit jika layanan kesehatan di Indonesia menggunakan blockchain. Yang pertama data kesehatan terintegrasi untuk menghilangkan data fragmentation. Yang kedua adalah transparansi data. Data dapat diverifikasi beberapa pihak karena semua pihak memiliki data yang sama. Perizinan yang tidak berbelit data real-time dan data diverifikasi oleh beberapa pihak yang berada di dalam jaringan blockchain. Lalu dokter juga lebih cepat untuk mendia penyesal penyakit pasien karena memiliki data yang lengkap dan real. Dan para ahli dapat menganalisa data dengan kuantiti yang lebih banyak berasal dari banyak sumber dan data yang real. Tentu saja akan membantu para ahli analisa untuk bisa menghasilkan hasil analisa pandemi COVID-19 yang jauh lebih akurat dan berkualitas. Lalu yang terakhir adalah pengambilan langkah dan strategi melawan corona yang jauh lebih cepat sigap dan semuanya berdasarkan data yang real. Oke guys jadi gimana keren gak teknologi blockchain untuk melawan virus corona? Kalau masih ada yang bingung atau mau ditanya silahkan langsung bilang aja di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk like video ini kalau kalian merasa terbantu dan subscribe channel FWB atau Friends with Blockchain ya. See you on the next video. Bye! sub indo by broth3rmax